Jadi untuk jadi perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia yang tadi sudah kami panggil, tolong hadir tanggal 5 Maret 2024 di depan gedung DPR. Kita mau ngapain Pak? Mau menduduki, menduduki DPR dan MPR. Karena jika kita tidak aksi maka Jokowi dengan suka-suka karena hukum tajam di bawah tumpul di atas. Maka dari itu kami suruhkan kepada rakyat Indonesia semuanya. Khususnya rakyat paling terbawah yang merasa dizolimi serta para ulama-ulama yang dizolimi juga bersatu untuk menduduki gedung DPR tanggal 5 Maret 2024. Kita duduki bersama-sama. Kami menyatakan, mendukung sepenuhnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang hak angket. Lengsirkan, turunkan Joko Widodo. Kami marah! Marah! Paham? Kami marah! Demikian, wassalamualaikum. Kami dari Koalisi Penyelamat Demokrasi menyaruhkan kepada seluruh rapisan masyarakat Indonesia yang saat ini merasa bagian daripada yang terjolimi dari rejim Joko Widodo yang merasa saat ini hak-haknya terampas, kemerdekaannya terampas. Saatnya kita bersuang bersama, saatnya kita turun ke jalan. Kami menyaruhkan, saatnya kosongkan kampus, kosongkan pabrik. Jadikan tanggal 5 Maret 2024 untuk merebut kedawatan rakyat kembali. Saatnya kita akhiri rejim tirani Joko Widodo. Kita dukung hak angket dan kita segerakan masukkan Joko Widodo. Hanya satu kata untuk menyelamatkan Indonesia dari segala kerusakan yang terjadi saat ini, dari kebobrogan yang terjadi saat ini, hanya dengan satu kata, lanserkan Joko Widodo sekarang juga. Semoga bisa didiskualifikasi untuk 02. Pendukung 01 memaksa pengen menang. Menang, ampun, pengen menang. Sabar Bu, padahal Pak Anies sebentar lagi dilantik itu oleh Abah Aos, jadi Presiden Mahdi atau Presiden di atas awan. Banyak Pak Anies mempunyai jabatannya. Presiden Mahdi, Presiden KTP, Angin Taber KTP, Presiden, apalagi tuh? Oh, Pak Anies, ntar. Terlalu banyak jabatan Bu, Pak Anies nih. Presiden Imam Mahdi, Presiden Angin Tanpa KTP, Presiden TikTok. Lupa saya, Presiden TikTok Bu. Udah, tenang. Bahagia Ibu ya, Presiden TikTok Pak Anies lupa saya tadi. Demo. Demo boleh saja. Asal dengan tertib. Dan jangan pernah berdemo mengatasnamakan rakyat kalau demo itu untuk kepentingan golongan Anda. Jangan. Sekarang Anda berdemo, KPM itu curang. Sedangkan di setiap TPS, Anda tidak mendapatkan suara. Kan coach lah. Udah suara sedikit, ngotot lagi pengen menang. Mengatasnamakan rakyat, lagi enak amat. Anda berdemo saja atas golongan Anda. Jangan bawa-bawa nama rakyat. Iya kan? Ya iyalah. Untuk bapak-bapak yang berdemo, maaf Pak. Apakah tidak lebih bagus bapak itu mencari napkah, Pak, buat keluarga? Untuk ibu-ibu yang berdemo, maaf Bu. Apa ibu-ibu itu gak pada punya anak? Oh nanti anak gue pulang sekolah makan sama apa ya? Oh nanti suami gue pulang kerja makan sama apa ya? Aduh, gue punya utang kreditan. Tanci, harian. Ditagi ke rumah. Aduh, gue punya utang bank emok, bank harian, bank keliling. Kasian, Bu. Daripada ibu pergi berdemo, di rumah ada yang menungguin, ada yang nagi hutang. Jadi jangan melancong. Apakah anda-anda ini yang berdemo, berjilid-jilid ini, orang-orang banyak duit. Bingung saya ini. Atau jangan-jangan anda-anda ini ada yang ngasih duit. Iya kan? Saya nih, dapat undangan ke GBK. Bang, tanggal 10, berangkat jam 7 pagi, dari Tegalagubuk. Berapa, Bes? Empat. Oke, siap. APK disediain semua segala macem. Ternyata saya harus kerja. Saya harus kerja. Lebih penting ke GBK, apakah lebih penting kerja? Ya, lebih penting kerja lah, mencari napkah buat keluarga. Tuh, seperti itu. Jadi lebih bagus anda mencari napkah buat keluarga. Dan kalau anda mau berdemo, jangan pernah mengatasamakan rakyat. Anda mengatasamakan golongan anda yang ngotot ingin menang. Udah itu aja. Jangan satu-satuan. Jangan mau udah ada domba. NKRI harga mati. Saya tidak akan pernah gentar untuk membela kebenaran, untuk membela perubahan. Kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia, saya serukan semuanya. Harus turun di jalan. Kampung. KPU. 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 Baru kamu keluarin. Cuma Allah yang saya tahu itu Allah. Cuma Pak Perbawa saya doain dari Allah dari atas. Bukan pacotnya Anda. Kalau berani kita ayo. Saya tentangin Anda. Kalau keluar laki-laki. Bahwa hak angket yang dimiliki oleh anggota DPR ini, objeknya itu harus bersifat hanya ke lembaga eksekutif. Misalnya kebijakanan putusan presiden atau wakil presiden atau putusan kementerian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah yang non-kementerian. Nah jadi mau digunakan hak angketnya ini untuk apa nih? Terkait dengan putusan hasil pemilu. Tidak bisa. Karena KPU dan bawah selu ini adalah lembaga non-eksekutif. KPU bawah selu ini adalah lembaga mandiri. Jadi tidak bisa dijadikan objek untuk penggunaan hak angket. Kalaupun digunakan untuk keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan usia cawapres, juga tidak bisa. Karena Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga yudikatif. Dimana bersifat independen dan terbebas dari intervensi pemerintah. Jadi anggota DPR ini menggunakan hak angketnya ini untuk apa nih? Jangan menggiring isu yang membuat masyarakat makin pusing gitu loh. Karena perhitungan suara masih berjalan. KUIKON masih berjalan. KPU pun masih menghitung suara belum membuat keputusan. Jadi tunggu saja hasil KPU di tanggal 20 Maret nanti gitu loh. Kalaupun saya memang menggunakan hak angket, ya objeknya harus kemana dulu nih biar lebih jelas gitu. Jadi jangan membuat masyarakat jadi pusing lah. Oke? Iya guys, kocak banget ya memang orang-orang ini. Tapi saya juga kadang merasa heran ya. Sebenarnya, apa sih yang membuat mereka ini sampai segitunya? Masa iya hanya gara-gara jagoannya kalah dari pilpres kemarin? Atau jangan-jangan karena hal lain guys yang kemudian membuat mereka ini seperti itu ya? Ada yang bisa bantu mungkin untuk menjawab pertanyaan ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Tapi apapun alasannya, menurut saya guys, aksi demonstrasi tersebut bukanlah murni aksi gerakan moral. Meskipun yang kita dengar selama ini ya, narasi-narasi yang mereka keluarkan itu selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Saya sama sekali tidak percaya akan hal itu guys. Bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah benar-benar kepentingan bangsa dan negara. Malah sebaliknya, menurut saya, aksi demonstrasi tersebut murni adalah gerakan politik dan hanya untuk kepentingan kelompoknya saja. Tidak lebih dari itu guys. Kalian lihat saja ya, mereka yang demo itu, orangnya ya itu-itu saja guys. Orang-orang yang memang selama ini anti dan pembenci terhadap Presiden Jokowi. Dan cara mereka itu sebenarnya, dari dulu sampai sekarang, sama aja guys, yaitu demo, demo, dan demo. Apalagi di tengah-tengah situasi maraknya isu pemilu curang ini. Dan mereka pun, ya jelas saja tidak mungkin menyanyiakan momentum ini. Sehingga mereka galang massa, sekaligus provokasi massa, untuk melakukan aksi demo. Yang ujung-ujungnya guys, seperti yang kita tahu, mereka kemudian menyerang Presiden Jokowi. Bahkan salah satu tuntutannya, seperti yang kita tahu, dan tidak asing lagi, yaitu turunkan Jokowi, atau majulkan Presiden Jokowi. Seperti yang saya bilang tadi guys, bahwa pola, atau cara ini adalah sebenarnya, cara yang sama, seperti yang mereka gunakan, pada sebelum-sebelumnya. Dan faktanya, cara tersebut, sampai hari ini, tidak pernah berhasil. alias gagal total ya. Karena ternyata, yang, tidak mereka sadari bahwa, masyarakat, pendukung Presiden Jokowi, jauh lebih besar, ketimbang, segelintiran kelompok ini guys. Oke, sekian video kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.